Hi everyone, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas tentang Milia Apa sih itu Milia? Bintik-bintik bawah mata itu loh Loh dok, apa sih bedanya Beruntusan dengan Milia nih dok? Saya ada beruntusan nih dok Setelah saya lihat, nyata bukan beruntusan Itu Milia Milia ya? Bukan Milea Nah hari ini kita akan bahas semuanya Tentang Milia, kenapa bisa timbul Dan bagaimana cara ngilangnya Nah apa sih itu Milia? Jadi Milia itu adalah benjolan-benjolan kecil Atau bintik-bintik kecil di bawah mata Itu sebenarnya kulit mati sih Jadi keratin yang menumpuk di atas kulit Biasanya Milia itu terjadi di bawah mata Atau di sekitar mata Jadi di kelopak mata bisa Di bawah mata bisa Nah Milia ini gak ada gejala Jadi gak ada gatel Gak ada perih Gak ada sakit Cuma gak enak dilihat doang Kayak gitu Jadi ada bintik-bintik Apa sih bintik-bintik itu? Bintitan Beruntusan? Bukan Beda banget dengan beruntusan Kalau beruntusan itu ada peradangannya Jadi dia menyumbat kelenjar minyak Jadi ada gatelnya Ada perihnya kadang-kadang Dan kalau misalnya tangan kita jahil Ada putih-putihnya Nah itu beruntusan Dan beruntusan biasanya tidak hanya terjadi di bawah mata Tapi juga bisa terjadi di pipi Di dahi Dan di dagu Jadi menyebar Sedangkan Milia Itu adanya di sekitar mata Apa nih bedanya dok Dengan siringoma dan santelasma Jadi saya jelasin dulu perbedaannya ya Sebelum masuk lebih dalam ya Jadi siringoma ini Lebih gede ukurannya Dan isinya minyak Sama siringoma dan santelasma Itu juga banyak banget di sekitar mata Kalau siringoma itu di bawah mata Tapi butiran-butirannya lebih besar Dan isinya itu adalah kelenjar minyak Warnanya kekuningan Kalau santelasma Biasanya dia itu ada di kantus mata Jadi koplak mata ujung Agak besar Bentuknya seperti kupu-kupu Dan bentuknya lemak Gak usah pusing Gak usah bingung Karena Milia Siringoma dan santelasma ini Sebenarnya pengobatannya sama Bentuknya aja yang berbeda Sama tempat tumbuhnya juga berbeda Kalau Milia ini Spesifiknya memang di bawah mata Nah Apa sih penyebabnya Milia Jadi Milia ini sebenarnya Umum aja sih ada mana manusia Jadi wajar-wajar aja Bahkan dari penelitian Sebenarnya 40% sampai 50% bayi Itu ada Milianya Dan Milia itu bisa hilang sendiri Jadi kalian jangan khawatir Kalau misalnya ada bayi kalian Ih ada bintik-bintik di bawah mata nih Gak usah dilaser Karena itu lumrah banget Umum banget Jadi 40-50% bayi itu memang ada Ada Milianya Dan bisa hilang sendiri Tapi waktunya itu lama Jadi penyebabnya itu Menurut saya Ada saya bagi dua nih Ada penyebab langsung Dan penyebab tidak langsung Kalau penyebab langsungnya itu ada dua Yang pertama keturunan Selamatlah bagi kalian Yang sudah diturunkan Jadi sebenarnya ini Gak bisa dihindari Jadi semua seperti Kencing manis menurut saya Jadi Dari awal ini ada keturunannya Nah tapi jangan khawatir Kalau lifestyle kalian bagus nih Kalau kalian jaga kesehatan Kalian dengan baik nih Bisa gak timbul itu Kencing manisnya Tapi bukan artinya Pasti gak timbul Bisa juga tetap timbul Nah begitu juga dengan Milianya nih Milianya ini karena keturunan Itu bisa timbul Tapi bisa kamu cegah Jadi kalau misalnya lifestyle kamu bagus Kamu rawat wajah kamu Kamu rawat bawah mata kamu Dia tidak akan timbul Tapi kalau kamu gak rawat Maka lebih cepat timbul Dan banyak Rawat aja bisa timbul Apalagi kalau gak dirawat Yang kedua adalah Faktor hormonal Ini penting banget ya Jadi hormonal ini sering banget mencetus Jadi lebih banyak Terutama pada waktu kehamilan Pada waktu menyusui Milia akan jadi lebih banyak lagi Dan yang lain adalah faktor tidak langsungnya Faktor tidak langsungnya itu adalah Stress Karena stress ini bisa pengaruh ke hormonal Makanan Makanan juga pengaruh banget ke hormonal Sehingga akhirnya Milianya timbul lebih cepat Dan lebih banyak Dan yang terakhir adalah Faktor kebersihan Jadi karena ini penumpukan kulit mati Jadi kita harus membersihkan wajah kita ini Extra clean Beda dengan yang lain Dok yang lain tuh Dok gak pernah cuci muka Milianya gak ada Aku cuci muka Tapi mili aku banyak Dan gak bisa hilang Memang gak bisa hilang Jadi kalau cuci muka Sampai kamu kosok Pakai Apa itu namanya Amplas Gak akan hilang Jadi gak usah kamu gosok-gosok ya Nah itulah yang membedakan Antara keturunan Ada keturunan atau gak ada keturunan That's why Makanya kamu harus Ada cleansing yang lebih Nanti saya akan ajarkan di bagian akhir Oke dok Kita skip aja deh Pokoknya aku sudah tahu Dan aku sudah jelas nih Ini milian Kayak gimana cara penyembuhannya dok Nah Kalau menurut saya Banyak banget saya lihat di google Cara menyembuhkan milia 8 cara 7 cara 10 cara Kalau menurut saya gak ada guna itu Satu-satunya cara menghilangkan milia adalah D-laser Titik Gak pakai koma Jadi gak akan mungkin milia itu Kalian gosok pakai sabun Hilang Gak mungkin kalian amplas hilang Gak mungkin kalian jentik-jentik Kayak gini punya hilang Gak ada cerita Kalau beruntusan bisa Jerawat bisa Kalau jerawat kalian kotel-kotel Kayak gini punya bisa Tapi jadinya bopeng Kalau milia dia gak bisa Jadi satu-satunya cara adalah D-laser Laser itu bagaimana sih dok Nah Laser itu sebenarnya dibakar Ada beberapa laser sih Ada yang faksional CO2 Ada Lasernya dengan menggunakan Listrik coater Namanya ya Tapi intinya sebenarnya adalah D-laser Karena ini kan ada kulit mati Tinggal dibakar aja Dia akan hilang Nah tapi ada proses Down time Down time itu artinya Proses penyembuhan Karena ini dibakar Biasanya proses penyembuhannya itu Satu minggu sampai dua minggu Dan bekasnya Akan hilang sempurna Setelah satu bulan Dok Aku sudah berapa kali dok Di laser Tapi kau timbul lagi Nah Dokternya Bego ya doknya Enggak 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 seperti itu Jadi sebenarnya Ini paling sering banget Ditanya dia Baik di klinik saya Ataupun dari orang lain Jadi sebenarnya Dokternya ngerjain ya Oke oke aja Fine fine aja Tapi milia itu bisa timbul lagi Jadi kalau kamu gak rawat Ya timbul lagi Bukan salah dokternya Yang gak bersih Karena tadi Faktor keturunan tadi Jadi kalian hapus Dengan laser itu oke Itu sudah jalan Paling oke Jangan mau dibohongi Pakai skincare Bisa hilang Enggak Akan bisa Tapi habis itu Harus dirawat Oke jadi cara satu-satunya Itu cuma laser aja Titik gak pake koma Nah tips keduanya Ini bukan untuk Menghilangkan Tapi untuk Mengurangi frekuensinya Jadi kalau kalian ada milia Ah udahlah Aku sudah pasrah Dengan milia ini Yang penting gak tambah Banyak aja Kalian bisa pake tips ini Dok Aku sudah hilangkan nih Tapi aku gak pengen Balik lagi nih ada nih Pake tips ini Jadi ini bukan untuk Menghilangkan Tapi untuk ngejaganya Apa aja ini caranya Yang pertama Gunakan Eye cream Ini penting banget Skincare Perawatan Eye cream Dok kalau saya gak mau pake Bagaimana Ah tuh Kalian gak mau timbul Tapi gak mau pake Kalau sudah pake keturunan Karena ini faktor keturunan Mau tidak mau Kalian harus dirawat Kalau gak dirawat Tentu akan keluar Kayak sudah kutukan gitu Kutukan dari keturunan Bahwa ya akan timbul milia Makanya itu kita harus rawat Kalau kalian gak rawat Ya timbul lagi Rawat aja bisa timbul kok Dok saya rawat Tapi bisa timbul Apalagi kalau kamu gak rawat Lebih banyak lagi itu pasti Caranya bagaimana Tadi saya bilang tadi Menggunakan eye cream Treatment-treatment di klinik Seperti facial peeling Itu sangat membantu Jadi dia karena proses keratinisasi Jadi keratin itu apa ya Penebalan kulit mati Ya makanya itu kita harus Regenerasi kulit mati Dengan cara apa Facial peeling Itu sangat membantu Jadi pake eye cream Pake facial peeling Nah Dan ini efeknya itu Gak sebentar Jadi jangan kalian pikir Pake eye cream Hilang milia Pake eye cream Gak timbul milia Enggak Kalau kalian sudah ada keturunan Pake eye cream Harus seumur hidup Bahaya gak sih Enggak lah Kalau eye creamnya itu bener-bener Dibuat dari bahan alami Seperti eye cream saya Maka gak ada bahaya Oke-oke aja fine Pake Sepanjang jalan Sepanjang jalan Sepanjang jaman Pake Dan gunakan Jari manis kalian Untuk tap-tap-tap Di bawah mata Ya karena apa Karena bawah mata ini tipis Dan pembuluh darahnya itu Banyak banget Selanjutnya ini ya Lakukan double cleansing Karena ini kan kulit mati tuh Jadi kalau kalian Gak double cleansing Maka kulit matinya Akan timbul lebih banyak Terus beberapa skincare Itu juga bisa Menyebabkan milia Jadi lebih banyak Bagaimana sih Caranya double cleansing Jadi kalian tuh Gak cukup cuci wajah Itu dengan facial wash aja Jadi kalian harus Menggunakan micellar water Jadi micellar water Plus facial wash Setiap hari Apalagi kalau kalian Menggunakan makeup Seperti BB cream CC cream Karena sebenarnya BB cream dan CC cream Itu adalah oil base Yang gak bisa hilang Cuma dengan cuci muka Dengan facial wash Apalagi Kalau cuma dengan air putih aja Yang terakhir ini ya Gak cuma dirawat dari luar Kalian juga harus Rawat dari dalam Karena faktor hormonal ini Juga akan bisa dicegah Kalau misalnya lifestyle kalian tuh bagus Jadi kalian harus banyak Konsumsi muah dan sayuran Terutama semua sayur-sayuran hijau Jadi sayuran apa? Semua sayuran hijau tuh Bagus banget sebenarnya Untuk kesehatan kulit kamu Dan jangan lupa Istirahat yang cukup Nah itu dia Penyebab dan rekomendasi Dari saya Untuk kalian yang punya Milia di bawah mata Karena gak enak dilihat Jelek Apalagi itu bisa tambah banyak Bisa dihilangin Caranya tadi kalian lihat Dan saya rekomendasiin Gak ada skin eye cream Visual wash Dan micellar water Untuk pengobatan Dan jangka panjang milia Kalian supaya gak timbul lagi Sampai ketemu lagi Bagi kalian semua Yang pengen konsultasi dengan saya Silahkan chat ke nomor di bawah ini ya 3, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 11 14 15